Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di Sainful Saya-sainformasinya full Kali ini aku ajak kalian jalan-jalan ke sebuah tempat wisata di Kecamatan Songgon Desa ini mempunyai potensi alam yang bagus Mengembangkan dirinya, membuat tempat wisata berupa pemandian Karena airnya sangat sejuk Desanya masuk desa sumber arum Di lingkungan Dusun Curah Timur Timur Curah Dusun Timur Curah, desa sumber arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuani Ayo kita lihat-lihat yuk Airnya dingin banget bro Wah ini jalannya cukup lumayan ini naik turun Aduh keceglong-keceglong aku Nah ini airnya dingin Banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa disini atau dusun disini untuk nanam ini Sayur Namanya orang sini sebutnya sayur selada Selada, ya selada air Itu selada air banyak sekali Sepanjang jalan hanya air saja Disini aja udah banyak sekali Ini ada jembatan Nah jembatannya Disana juga ada air loh Nah ini jembatan naik ini Masih naik lagi Ini masih lumayan jauh dah Dari tempat parkir tadi Menjauh disana Kita harus jalan lagi naik turun Ya lumayan buat ngurusin badan ini Ya Nah sangat indah Disini Dari kejauhan nampak banyak Tanaman cengkeh Disini banyak sekali Disana sampai kesana ya Cengkehnya ya Terus Disitu masih ada selada air lagi Banyak itu Ada kedai kecil Tapi karena ini Masa pandemi Jadi Biar rame Kemudian Toko-tokonya pada tutup Nih Kawasan wajib Masker loh Sungai lagi Ini dari Tempat kejauhan Ada air terjun Dari sini Udah keliatan ini Nanti kita mau kesana Mandinya Tuh disana tuh Tuh Nah Bagus kan Indah sekali Lumayan Buat Ngademin mata Masa terus Di studio Nah kita jalan-jalan Keluar Lihat pemandangan indah Aku ajak kalian ya Yang sempat Mau kesini Hubungi aku aja Nanti aku ajak Dan kesini Aku anterin ya Nanti kita mandi-mandi disana Oke Kita lanjut turun nih Jalannya masih turun Tuh kan turun Nih Harus hati-hati Karena ini juga musim Menghujan Terus Ini Turun Air terjunnya Makin nampak Kalau aku sudah Dua kali kesini Ini Yang ketiga kalinya Jadi udah Hafal Jalannya Jadi bisa agak cepat Nah ini dari jauh Kelihatan sana Bagus sekali Bagus ya Ada air terjun Tak banyak pengunjung hari ini Disini Karena ya Itulah Disamping ini Hari Sabtu Sore Jadi Pengunjung gak ada Terus kemudian Di masa pandemi Tambah lagi Jadi ya Ada gubuk Sebetulnya bagus Gubuknya Cuman Karena kurang terawat Jadi kotor sekali Mungkin karena Habis masa pandemi ya Jadi gak Gak dilihat Gak diperhatikan Ada Pengunjung Lagi di Mandi-mandi Nah anak kecil Itu di belakang Nah itu Keluarga ku Itu disana Anak-anak ku ada Disana semua Oke kita lanjutkan Ini aku sudah ada di tempat yang paling menyenangkan ini Karena disana ada Karena disana ada Tentu Nanti kan Iya Oh Tentu Ini keponakan lagi ribut ini Gak tahu ribut apa Iya Karena ada juga Yang mandi-mandi Nah ini kamu lihat ya Oke Asik kan Buat selfie-selfie asik juga loh Itu air terjunnya banyak sekali Makanya disebut dengan Tempat Tempat pemandian Disasa air Diskembar Nah ini ada Keponakan mau Nyebur Gak tahu berani apa enggak dia Nah kita lihat Eh 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 ternyata gak dalam ya Anak kecil pun berani tuh Ya Asik eh Tapi yang namanya air Pastinya dingin sekali Dingin sekali pastinya Ya Nah itu ada Maisan Sama temennya Yang Nah itu Itu ada yang mandi yang Nomor dua Itu si Omeng Ya yang punya Omeng Channel ya Kamu tahu kan Omeng Channel Kamu bisa kunjungi Channelnya Omeng Channel Nah ini dia lagi Berenang Ternyata dangkal Pokoknya air Di mana-mana air Ini ada Aduh Ada sungai Lihat guys Sungainya Ah Jernih banget Dan dingin banget Kanada tempat ganti baju Ya sama tempat Buang air Ya Kita kesana ya Ke tempat ganti baju Sama buang air Nah ini Tuh ya Sama buang air na Nah itu ada Maisan ya si Omeng channel tuh sana ya kayanya udah kedinginan tuh wah itu dia akobatik Ya kalau kamu udah lapar kamu bisa ke tempat ini tempat bubuk bawa makanan tuh udah kelihatan my wife istri tercinta udah nyiapin karena nah ini nah my wife lagi ini panggil-panggil Maisan jadi celewet biasa mama ini sudah siap makanannya jangan lupa sambel yang terpenting sambel dan ikan bakar ini bukan gosong tapi memang buku kecap jadinya warna hitam memang wajahnya enggak cantik tapi rasanya bung jadi yang penting kontennya bukan bukan casingnya ini ikannya tadi habis mancing nanti aku punya ini sendiri apa namanya eh konten sendiri tentang ikan paling lezat di dunia yang ada di Banyuwangi nanti aku tunjukin ya ini kacak rupuk ini tetangga udah pada nyiapin ini tetangga tadi pada numpang ya halo numpang halo lagi nyiapin ini hujak hujaknya minum-minum ya ini saya lihat sana udah pada disana tuh udah pada kelaparan langsung mau makan ya oke eh kita udah cukup lama disini dan kayaknya matahari sudah mulai turun nanti kita keburu-belap jalan kita cukupi saja jalan-jalan kita ke wisata eh air perjun kembar di desa sumberarung kecamatan songgon yang mau ke sini silahkan saja kalau kamu belum tahu kamu bisa calling calling saya hubungi saya di sini di komentar ya nanti aku respon mau aku antar atau bagaimana kasih tip-tipsnya ke sini Iya oke eh terima kasih dan temenin aku disini di jalan-jalan eh mencari udara segar kita ketemu di channel-channel berikut di konten-konten yang lain mudah-mudahan kamu suka dan bisa bermanfaat yang belum subscribe ayo subscribe komen dan like terima kasih jalan-jalan kembali jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax